Mata berkaca, kaca, Presiden Jokowi sampaikan pesan permintaan maaf jelang masa habis jabatan. Presiden Jokowi dodo, Jokowi, tak lama lagi akan pensiun. Karena itu saat ada momen pas, dia pun meminta maaf atas kehilafan selama memimpin Indonesia dua periode. Momen Jokowi minta maaf itu terjadi di acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Kamis, 1 Agustus 2024, malam. Jokowi sepertinya sudah menyadari bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia ada banyak kesalahan yang diperbuat. Kesalahannya apa saja? Tentu tak perlu diungkap semuanya, karena publik sudah tahu dan memiliki sudut pandang masing-masing. Yang pasti, di akhir kekuasaannya, Jokowi pecah kongsi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Jokowi kini jadi musuh besar PDIP dan Megawati. Itu fakta yang tak terbantahkan. Nah, di acara zikir dan doa yang dihadiri banyak tokoh nasional ini, Jokowi coba meminta maaf. Permintaan maaf itu juga disampaikannya atas nama Wakil Presiden RI, Maruf Amin. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kahamaruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini, ujar Jokowi. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lanjutnya, Presiden pun menyampaikan, sebagai manusia, dia dan Wapres Maruf tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Sebab, sejatinya Presiden adalah manusia biasa. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak, katanya. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, tambahnya. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya, atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.